Memahami bahasa tubuh anjing penting untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang erat dengan anak bulmu. Ini penting banget, karena anjing adalah sumber hal positif yang gak ada habisnya. Kamu tahu apa yang ingin diungkapkan anak bulmu dalam berbagai situasi? Video kami akan membantumu memahami anjingmu dan anjing lainnya. Yuk mulai! Inilah 16 petunjuk berguna untuk lebih memahami anjingmu. Pertama, ekor anjing. Situasi pertama, anjing menggoyangkan ekornya di bawah. Kalau anjingmu menggoyangkan ekornya pelan, artinya dia gak tahu apa yang terjadi. Anjing itu seolah nanya, kamu maunya dia ngapain? Jadi bantuin dia memahami situasinya ya. Waktu anjing menggoyangkan ekornya dengan cepat, artinya dia mengakui bahwa kamu yang memimpin. Situasi kedua, ekor terangkat dan sedikit bergetar. Artinya, anjingmu menolak perintahmu karena dia merasa dia yang memimpin dalam situasi itu. Dalam kasus ini, anjingmu merasa dirinya berani dan kuat. Dia sedang senang dan coba menyampaikan, Aku bangga dengan diriku! Aku seneng banget! Situasi ketiga, ekor diselipkan di antara kedua kaki. Ekor yang diselipkan adalah tanda anjing takut, takut akan rasa sakit, atau merasa gak nyaman. Seringnya anjing menyelipkan ekor di antara kakinya saat dia takut dengan sesuatu atau seseorang. Tapi kalau gak ada alasan yang jelas dan anjingmu cukup sering menyelipkan ekornya, sebaiknya langsung bawa ke dokter ya! Perhatikan mata anjingmu! Situasi keempat, mata terbuka lebar dan waspada. Ini cara anak bul berusaha mendapat perhatianmu. Artinya dia menantangmu! Anjingmu juga berharap kamu merespon dengan tegas. Ingat, saat kamu mendekati anjing yang masih asing, sebaiknya jangan menatap matanya. Bagi anjing, menatap matanya berarti serangan. Ini situasi berikutnya. Anjing menyipitkan mata dan berkedip. Ini berarti dia siap bermain. Lempar bola kesukaannya atau ajak dia jalan-jalan. Tapi kalau anjingmu sering menyipitkan mata, mungkin matanya sedang sakit. Kalau begini, sebaiknya bawa aja ke dokter. Telinga anjing juga bisa memberitahumu hal penting tentang mood anak bulmu. Situasi keenam, telinga anjing tegak atau miring ke depan. Anjing itu nunjukin kalau dia penasaran dan bereaksi terhadap hal baru di wilayahnya. Artinya, anjingmu sedang merhatiin dengan seksama semua yang terjadi di sekitarnya. Situasi ketujuh, telinga ditempelkan ke kepala. Ini tanda bahwa anjingmu takut. Kadang, cuma satu telinga yang diturunkan dan seringnya telinga yang kiri. Seperti inilah anjing bereaksi pada orang asing atau orang yang dia takuti. Kalau nggak ada hal yang berbahaya di sekitarnya, coba elus anjingmu agar dia tenang. Selain itu, perhatikan wajah anak bulmu ya. Situasi kedelapan, anjing menguap. Ini berarti anjingmu sedang kesal dan gugup. Anak anjing cukup sering lakuin ini saat berada di dekat anjing-anjing besar yang nggak dia kenal. Tapi kalau anak bulmu menguap setelah kamu, artinya dia udah nempel banget sama kamu. Atau mungkin hari udah malam dan waktunya tidur. Situasi kesembilan, anjing menjilat wajahnya. Anjing melakukan ini saat stres, tertekan, atau terancam. Selain itu, anjing juga melakukan gestur ini untuk bikin penyerangnya menjadi tenang. Situasi kesepuluh, anjing memperlihatkan giginya, tapi nggak menggeram. Artinya anjing itu lagi melindungi wilayahnya. Anak bul sering melakukan ini saat makan, jadi jangan pernah mendekati anjing asing atau hewan apapun waktu mereka lagi makan, karena mereka bisa mengira kamu mau mencuri makanan mereka. Terakhir, perhatikan sikap anjing. Situasi kesebelas, anjing berguling dan menunjukkan perutnya. Anjing ini menunjukkan bahwa dia percaya sama kamu dan mau bikin kamu senang. Saat mengelus perutnya setelah dia berguling, artinya kamu nunjukin kalau kamu senang dengan perilakunya. Terus elus ya, anjing suka ini lho. Situasi kedua belas, anjing menaruh kepalanya di lututmu. Artinya anjing itu lagi mencari perhatian dan menunjukkan dia butuh kamu. Kalau anjingmu menyentuh tanganmu dengan hidungnya, dia ingin kamu mengelusnya. Kadang, ini juga berarti dia sedang merasa sedikit kesepian dan ingin main sebentar. Situasi ketiga belas, anjing menaruh kakinya di lututmu. Kalau anjing melakukan dengan lagak sombong, berarti dia mencoba mendominasi. Dalam situasi ini, pelatih menyarankan untuk menatap mata anjing itu sambil menurunkan kakinya. Dengan begitu, dia akan mengerti kalau kamu yang memimpin. Situasi keempat belas, anjing mengangkat satu kaki depannya. Sikap ini berarti anak bulmu ingin meminta sesuatu. Mungkin dia lapar atau ingin bermain. Kadang anjing melakukan ini saat mereka melihat hal menarik. Ini biasa terjadi pada ras anjing pemburu. Situasi kelima belas, anjing membelakangimu. Sikap ini berarti anak bulmu percaya banget sama kamu. Selamat, kamu udah jadi sahabat sejati anak bulmu. Situasi ke enam belas, anjing menggoyangkan tubuhnya. Anjing biasanya bergoyang seperti mengibaskan bulunya sehabis mandi sebagai cara meredakan ketegangan. Mungkin anjingmu merasa stres atau bertemu orang atau anjing lain yang tidak menyenangkan.